Halo Klaxoners, bagaimana orderannya hari ini? Semoga hari ini kamu dapat banyak orderan Dan buat yang masih sulit untuk dapatkan orderan, tetap semangat Karena masih ada hari esok, yang bisa jadi itu hari esok adalah hari kamu untuk mendapatkan banyak orderan Jadi cobalah keluar lebih pagi Oke, kembali lagi dengan saya di channel Klaxon Online Di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana untuk menjadi ojek online bagi pemula Jadi untuk yang senior, mungkin ini hanya untuk mengingatkan kembali cara untuk menjalankan orderan Apa sih yang akan dihadapi, apa sih yang harus dipikirkan untuk menjadi ojek online ya kan Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru gabung channel ini Kamu bisa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia ojek online dari Klaxon Online Dan satu lagi, buat kamu yang lagi cari-cari holder buat Onbit Saya punya rekomendasi holder yang sering saya gunakan Holder ini terbuat dari aluminium, kalau mungkin kamu tertarik dan berminat Kamu bisa cek di kolom deskripsi link tokonya ada di sana Oke, sekarang saya Onbit aplikasi Maxim dan InDriver Dua aplikasi Jadi buat kamu yang nanya, bang bisa nggak dua aplikasi? Bisa, tapi asalkan tetap ikuti kode etik dari aplikasi-aplikasi mereka Contohnya misalkan Maxim Kalau untuk Maxim itu kamu harus menggunakan atribut jika kamu sudah prioritas Kalau belum prioritas, ya kamu bisa gunakan bebas tapi sopan Rapih, rapih, sopan ya kan Kalau untuk InDriver karena memang belum ada atribut resminya Jadi ya gunakanlah juga yang rapih dan sopan Oke, jadi hari ini saya tadi sudah dapat dua orderan sih Sudah dapat uang bensin Sekarang saya mau cerita-cerita dulu sambil mencari orderan Siapa tahu juga masih dapat orderan Biasanya untuk yang masih pemula Saya sarankan coba untuk fokus dulu cari riwayat orderan Dan di sini ada dua kriteria pemula Ada pemula tapi pemula di aplikasi Ada juga yang memang benar-benar pemula baru terjun di dunia ojek online Yang sudah pernah di aplikasi lain dan baru terjun di aplikasi yang baru Itu saran saya cobalah untuk cari dulu riwayat orderan di aplikasi yang baru kamu jalani Begitupun juga sama halnya dengan yang masih baru terjun Tapi biasanya masalah yang terjadi itu kepada yang masih baru terjun ke dunia ojek online Karena ketakutannya biasanya itu karena salah jalan Apa sih yang harus dihadapi untuk customer-nya banyak maunya Atau biasanya ini jemputnya gimana Ya kan? Karena saya juga merasakan dulu waktu masih pemula Masih takut-takut Nah, saran saya untuk yang masih mungkin masih takut-takut untuk ambil orderan Karena mungkin masih gugup Cobalah untuk bermain di food dan shop Dan ini saya mau bahas tentang bagaimana mental kalian Atau emosi kalian yang harus kalian atur Jadi sebagai ojek online memang kita harus menjaga emosi kita Apalagi ini kita berhadapan dengan customer yang kita nggak tahu Emosinya mereka itu lagi stabil atau lagi kacau-kacau-nya Yang penting kita jangan sampai miskomunikasi dengan customer Karena miskomunikasi ini yang paling penting menghadapi customer Jadi gini, saya akan cobalah ambil satu orderan di inriver lah Karena tetap intinya sama Mau kamu di aplikasi manapun intinya tetap kita ambil penumpang Hanya beda di cara jalankan di aplikasinya saja Mau kliknya yang mana-yang mana Tapi untuk emosinya atau untuk kestabilan kamu Kamu itu harus tetap jaga Karena memang saya tahu untuk jadi ojek online ini nggak gampang Karena kita harus berhadapan dengan ya itulah Situasi di jalan kan Lalu lintas emosi dengan di jalan Terus panas lagi ya kan Capek juga ya namanya pekerjaan Semuanya butuh usaha Semuanya butuh kontrol emosi yang baik Dan sekarang saya lagi cari-cari orderan Dan berbicara tentang orderan Saya baru bilang tadi orderan Mungkin juga emosi kamu bertambah Karena orderan kok nggak masuk-masuk ya kan Gimana nih di posisinya Dimana nih ini Jadi itulah saya bilang Kalau kamu masih pemula jangan dulu emosi Kalau memang belum-belum dapat orderan Cobalah kamu keluar di waktu yang pas Jadi misalkan pagi-pagi banget Jam 4 lah jam 5 Atau waktu malam Tapi tetap selalu berhati-hati Atau waktu hujan Tetap juga bawa jas hujan Ya namanya ya Tetap berhati-hati Nah ini saya dapat penawaran di InDriver Ini penawarannya pengantaran Antar makanan Tapi bayar dulu Rp55.000 Dan ditolak Nah itu kalau ditolak Nggak usah khawatir Dan untuk kalau kamu yang di aplikasi InDriver Jangan emosi kalau memang ditolak Karena memang begitulah Yakinlah satu saya bilang Yang penting penawaran itu masih masuk Kalau masih masuk penawaran Berarti akun kamu masih bagus Walaupun ditolak nggak masalah Karena prinsip dari saya Makin banyak penawaran Pasti akan ada satu yang nyantol Kalau misalkan kamu emang Merasakan sulit Atau gimana ya Kamu coba on read dari rumah Pikirannya tenang Ya kan Karena kalau memang jadi Ojek Online ini Jangan kamu emosi Karena kalau kamu keluar aja Udah emosi Saat di jalan juga nggak dapat Orderan lebih emosi Dan di saat kebetulan Dapat customer Pun kamu terbawa emosi Akhirnya jatuhnya Di bintang kamu yang dapat satu Ya kan Ribet Dan biasa pun Orderan ini Nggak tau ya Mitos mungkin Tapi saya juga rasakan Kalau kamu cari orderan Orderan nggak mau nongol Kalau misalkan Kamu tunggu-tunggu orderan Orderannya biasanya Nggak mau nongol Tapi saat Kita cuek-cuek ya Misalkan Mau dapat kek Mau nggak dapat kek Ya terserah Eh malah lancar Mungkin waktu itu ya Lagi situasinya bagus Karena itu tergantung Suggesti juga sih Kalau memang Waktu kamu keluar Suggesti kamu Memang di dalam pikiran Kamu sudah meng-suggesti diri kamu Ini akan dapat orderan Jadi dengan cara Kamu sudah berpikiran begitu Pasti Kamu udah berpikir Ya kalaupun Kalau saya mau dapat orderan Saya harus di mana Posisinya di mana Dan untuk waktunya Keluarnya Ini udah pas atau belum Tapi kalau kamu misalkan Keluarnya Memang udah siang Terus nggak dapat orderan Yaudah Walaupun kamu sugesti diri Kamu positif Ya untung-untungan lah Dapat orderan Jadi cobalah keluar pagi Dan berpikir Dapat orderan nih Berapa nih Itu Nah Jadi itu kalau Untuk mengatur emosi kalian Dan sekarang Kalau misalkan Udah dapat orderan Kan biasanya pikirannya Ini Waduh Orang yang didapat Gimana ini Ukuran badannya besar nggak Motor saya muat nggak Kuat nggak Ya kamu harus siap Sedikit cerita dari saya Saya dulu sebelum ada motor ini Saya gunakan motor Vega ZR Yang tahun 2009 Kalau nggak salah itu Kan saya belinya second Dan waktu itu Masih di aplikasi Gojek Waktu itu Saya daftarnya Bukan plat nomor saya Waktu itu Gojek masih ada Sedikit kerengkangan Di dalam pendaftaran Tapi sekarang Udah semakin ketat Jadi waktu itu Saya gunakan Nomor Saya menggunakan Berkas atau Plat nomor Teman Tapi saya gunakan Motor saya Saat dapat orderan Yang pertama saya pikir Ini Aduh Kalau badannya besar Wah nggak muat Nah Dapat orderan kan Oke Jadi saya lanjut Untuk di orderan aja dulu Di saat kamu dapat orderan Yang harus kamu pikirkan Yang pertama Kamu harus konfirmasi dulu Ke customer nya Jadi kalau sementara jalan Kamu coba untuk cari tempat yang aman Berhenti lada hulu Dan kamu konfirmasi Tapi sebelumnya itu Saya matikan dulu Maksim Nah disini Konfirmasinya Karena nggak ada Whatsapp Bentar sampel goreng 50 ribu Oke Tapi sebelum kamu konfirmasi Ke customer Kamu udah tau dulu Kamu baca dulu Keterangannya Seperti tadi kan Kita harus bayar dulu Talangan dana dulu 50 ribu Jadi saat kamu telpon Dan bicara Kamu udah tau Mau ngomong gimana Ya kan Halo Selamat siang Kak dari In driver ini Yang udah Pesan pengantaran Sambal goreng Oh iya Ini dari titik sopas kak Iya iya Oh iya Oke oke Siap kak Kita selalu menuju ke sana kak Iya makasih Ini navigasi Sama Mau itu dia pengantaran Barang Mau itu dia Baik Tetap kita harus konfirmasi dulu Kita pastikan dulu Biasanya saya gunakan setting Kalau kamu lihat di video-video saya sebelumnya Ada pesan khusus yang saya buat sendiri Kalau mungkin kamu mau salin pesan saya Kamu bisa gabung di grup telegram Minta aja disitu Nanti saya akan balas Karena pesan itu untuk Memberitahukan bahwa kita udah siap menuju ke sana Jadi customer pun udah tau bahwa kita sudah menuju ke sana Yang selanjutnya adalah kan Kalau untuk jarak ya kan Kita bisa gunakan GPS Jadi kamu belajarlah Untuk menggunakan GPS Karena memang GPS ini gak bisa terlepas dari Ojek online Kalaupun GPSnya arahkan jauh Gak masalah Kalau untuk yang masih pemula Jalan nih aja Ikut aja GPS Karena kan memang kita gak tau Yang penting GPS kamu itu Kamu udah update Di Playstore Tapi kalau yang udah tau jalan Yaudah Kalau kamu mungkin merasa Bisa nih lewat sini Yaudah Lewat aja disitu Gak ngikut GPS juga Gak apa-apa Oke saya coba dulu Untuk proses orderannya Yang ini dulu ya Oke disini Saya tekan Sudah tiba Nah disini Customernya kan Udah kasih nomor Telepon penerima Jadi kamu harus telpon dulu Atau kamu simpan aja dulu Nah disini Nomernya udah saya simpan Nah kita cari dulu Posisi customernya Yang mana Karena kan rumah banyak Gak tau dia sebelah kiri Kamu atau mana Kita tanya orang dulu Pagi Yang Kitchen Oh sana ya Oh iya Berarti dia bayar 58 Kak Kita telpon dulu nih Halo Selamat pagi Kak ini dari In Driver In Driver yang mau antar sambal goreng Kak Iya Cuma mau konfirmasi Ini DP harga 58 Sudah yang ongkir itu Kak Iya Oh iya Ini kita semua menuju ke sana nih Kan nanti kita telpon ulang Kalau saya sampai makasih 50 Kak Makasih Oke ini navigasi lagi Yang penting intinya Kalau pertama Kamu cari dulu Posisi kalau kamu mungkin Di aplikasi Maksim Sudah ketahuan Titik customernya Yang pesannya dimana Walaupun dia kasih titiknya Contohnya di masjid Dan rumahnya itu Dia berada di belakang masjid Atau Dua rumah lagi dari masjid Ketahuan Bapak masih disitu Sobat jalan keluar Kak Mau balik atau gimana Boleh mau tambah satu Oh mau tambah satu Berarti jadi 108 Kang Iya Oh iya Oke 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 siap Kita balik dulu Oke oke Iya Bentar Nah inilah yang saya bilangkan Biasanya Kita udah keluar Ini customernya minta tambah Yaudah Gak apa-apalah Inilah yang saya bilang Kamu harus tahan emosi kamu Tetap santai Ya jalani aja Kalau udah dapat orderan Selesaikan dengan baik Penuhi permintaan customer Kalau memang masih bisa dipenuhi Misi Dia mau tambah satu Lekata Iya Saya makan di PRK 50 Oke jadi ini kita balik lagi dah Untung aja bawa uang lebih Jadi gitulah Kalau memang kamu bisa penuhi Keinginan customer Ya balik aja Gak apa-apa Bisa sih sebenarnya Kalau saya bilang Wah udah jauh Gini 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 Tapi sayang orangnya Gak enakan Kalau memang masih bisa saya Untuk balik Ya saya balik Pernahpun waktu itu Customernya udah jauh nih Dan ada barangnya Yang ketinggalan Ya terpaksa Kita harus balik Karena mau gak mau Ya kan Oke makasih Nah jadi untuk Yang masih pemula Awalnya itu Kamu cari dulu titik Customernya Yang penting Kamu bertemu aja dulu Dengan customernya Tapi jangan sampai Salah orang Jadi untuk Mengkonfirmasi Emang bener Mereka yang pesan Atau enggak Kamu sebutkan nama Kalau gak ada nama Dimaksimkan Biasanya gak ada nama Customer Sebutkan tempat pengantaran Biasanya customer Udah tahu Karena melihat Plat nomor dari kita Jangan sampai ada drama Customer yang tertukar Selama saya jadi Ojek online Dua kali Customer saya ketukar Untung aja Titiknya itu Sama Gak terlalu jauh Dari titik antarnya Karena waktu itu malam Karena saya pun udah capek Malas juga konfirmasi Pikirnya Oh customernya Biasanya udah tahu Karena lihat plat nomor kita Ternyata customernya juga Pun gak lihat Tapi yaudah Karena memang Kalau customer begitu Ya kita antar aja Ketujuannya Jadi kita antar secara manual Bayarnya Sesuai dengan di aplikasi Dan waktu itu Saya saat telpon ke customer Yang sebenarnya Customer yang sebenarnya pun Naik ke driver Yang seharusnya Customernya itu Yang saya punya Jadi kejadian di lapangan itu Bisa terjadi begitu Nah untuk Yang masih baru kan Terus Udah memberanikan diri nih Antara penumpang Biasanya yang di dalam pikiran itu Aduh Ini mau lewat Jalan yang mana Apalagi kalau belum tahu jalan kan Takutnya Kita lewat sini Customernya berpikiran Wah kok lewat sini Jauh nih Ini nih Seperti saya bilang yang di awal Ikut aja dulu GPS Kalau udah ikut GPS Kalau misalkan Customernya Komplain Kok ikut sini Ikut sini Bilang aja ya Minta maaf lah Soalnya saya ikut GPS Kalau customernya bilang Jangan ikut GPS begini Kamu jangan terbawa emosi Ya udah Kok ya Kak Tunjukin jalan aja Gimana Ya gitu Jadi nanti mereka tunjukin jalan Karena memang GPSnya itu Nggak akurat Tapi Kalau customernya Diem-diem Ya nggak masalah Customer itu yang penting Tiba dengan selamat Nah kenapa Makanya saya bilang Kalau misalkan masih ragu Cobalah untuk pengantaran barang Atau makanan Walaupun kamu salah jalan Atau gimana Ya kamu sendiri kan Yang penting barangnya Tiba dengan aman Gitu aja Nah untuk pengantaran barang Itu seperti saya bilang Di video-video sebelumnya Setelah kamu bertemu Dengan customernya Kita tanya Ke customernya Pertama Nomor telpon penerima Kalau belum ada di catatan Kita tanya Terus ditanyakan juga Untuk pembayarannya Itu yang bayarnya siapa Jadi seperti tadi Saya waktu telpon Penerima barangnya Dan saya langsung bilang Totalnya Keseluruhan Tapi customernya Minta tambah nih 50.000 satu lagi Jadi 108 Tapi untuk aplikasi Misalkan Gojek dan Grab Untuk Gojek dan Grab Nggak perlu Karena itu otomatis Sudah tersimpan di aplikasi Nah disini Kita telpon lagi Yang penerimanya Kan udah dapat nomornya Kan yang tadi Halo selamat siang Kak Ini kita soh di depan Indoteknik bangunan Kak Di sebelahnya Oh sebelahnya Oh ya oke Oke siap Kak Ini saat kamu udah dititik Yang pertama kali Kamu bilang adalah Posisi kamu Oh ya ini Karena kalau kamu udah bilang Posisi kamu Customernya bisa arahin Jadi ini totalnya 108 Siang Kak Apa saat? Oh ya 108 Kembalikan 2000 Oh ya makasih Nah ini kan dapatnya 110 Biasanya customernya gitu Tapi kita jangan mengharapkan Kalau customernya mengharapkan Untuk kita Kasih kembalian Yaudah kita kembalian Oke jadi ini Saya udah selesaikan ya Oke jadi saya udah selesaikan Orderannya Dapatnya 10 ribu Lumayan kan Seperti tadi saya bilang Wah ini dapat Indriver Karena tadi nggak fokus Saya pikir yang saya selesaikan Itu maksim Ternyata Indriver Untuk pengantaran Food dan shop Kalau kamu sudah di titik pengantaran Usahakan Kamu antar sampai Di depan rumah Ada biasanya customer Yang udah nunggu Ada biasa yang nggak Kalau customer yang nggak nunggu jalan Ya kita yang pergi Antar ke sana Jadi tergantung situasi juga sih Yang penting intinya Kamu atur aja emosi kamu Jangan sampai berat Untuk membawa orderan Dengan kamu misalkan Berat hati membawa orderan Itu akan berpengaruh Ke bintang kamu Jangan sampai Miskomunikasi dengan customer Dan untuk mencari orderan Selanjutnya Ada dua cara Kamu bisa balik lagi Ke titik awal Di saat kamu dapat orderan Atau Kamu nunggu di tempat Di mana kamu selesaikan orderan Tergantung situasi juga Kalau misalkan Customernya turun Tempat yang jarang ada rumah Atau apa ya Kamu harus balik lagi Carilah tempat yang Kemungkinan ramai Untuk mendapatkan orderan Tetap kontrol emosi Karena walaupun udah senior Kadang emosi itu Susah kita untuk kendalikan Apalagi kalau customernya Udah ini itu Ini itu Ya terpaksa Emosi naik Itulah Emosi yang kamu atur Jadi sehari ini Saya dapat maksimnya satu Ini orderan Tersaikan satu Dan untuk in driver Dapatnya tiga Kalau nggak salah Satu dua tiga Ya tiga Empat orderan Ya boleh lah Ini udah jam dua belas Jadi tetap semangat Tetap safety di jalan Jangan lupa untuk Like video ini jika suka Dislike kalau nggak suka Dan yang belum subscribe Tekan dulu tombol subscribe ya Kita jumpa lagi di orderan Klakson online Selanjutnya Semoga harimu menyenangkan See you next video Bye bye